Desa Keterbatasan Peralatan membuat SMPN 3 Desa Cilayung, Kecematan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggelar ujian nasional berbasis komputer dengan menggunakan pensil dan kertas atau UNKP. Bek sekolah sudah mengajukan agar difasilitasi untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer, namun belum ada tangkapan dari pemerintah. Meskipun menggunakan pensil dan kertas, ujian nasional dilalui dengan lancar. 122 siswa SMPN 3 Cilayung, Kecematan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggelar ujian nasional dengan menggunakan pensil dan kertas. Keterbatasan alat membuat pihak sekolah terpaksa menggunakan sarana dan prasarana seadanya. Namun karena tidak menggunakan komputer, proses pengerjaan soal pun memakan waktu lebih lama. Pihak sekolah mengaku sudah mengajukan penyediaan sarana dan prasarana komputer ke pemerintah dan dinase kait. Namun sampai pelaksanaan ujian nasional, komputer tersebut belum ada. Akhirnya pihak sekolah menggelar ujian nasional dengan menggunakan kertas dan pensil. Kondisi seperti ini dikeluhkan para peserta ujian, lantaran harus mengisi soal yang rumit dengan waktu lebih lama. Kondisi yang ada di sekolah kami. Jadi kalau memaksakan UNBK itu mungkin jadi masalah karena fasilitas belum ada, belum tersedia. Jadi karena masih ada pilihan UNKP dan UNBK, kami memilih UNKP sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kami. Meski tetap bisa mengikuti ujian nasional, ketiadaan komputer menjadi penghambat dalam mengisi soal karena membutuhkan waktu lebih lama. Pihak sekolah berharap, pemerintah serta dinas terkait memfasilitasi sarana dan prasarana agar ujian sekolah berbasis komputer bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dikida Rusman, Bandung TV